Intro Trailer Godzilla vs Kong telah dirilis Dan diantara kalian semua Yang mengklik video ini pastinya udah nonton trailernya juga bukan? Film ini telah dinantikan oleh pencinta MonsterVerse termaksud Mimin juga Film tersebut akan menjadi film keempat dari MonsterVerse Dan akan menampilkan dua monster ikonik Yang saling berhadapan untuk pertama kalinya Sejak Kong vs Godzilla di tahun 1962 Setelah Kong dan Godzilla ini memiliki film solonya masing-masing Kini mereka berdua bakal dipertemukan Untuk membuktikan siapakah yang pantas menjadi King of the Monsters Menurut kalian siapakah yang pantas menjadi King of the Monsters? Kong atau Godzilla? Silahkan berikan pendapatmu di bawah ya guys Awal trailernya dibuka dengan adegan sebuah kota hancur Kemudian muncullah Kong yang sedang dirantai di atas kapal raksasa militer Setelah itu muncullah sosok anak perempuan yang memegang boneka mirip dengan Kong Anak kecil tersebut diceritakan satu-satunya Orang yang ada di pulau tersebut Yang bisa berkomunikasi langsung dengan Kong ini Kalau menurut pendapat saya Anak kecil tersebut sepertinya anak suku yang ada di film Kong School Island Ya karena suku yang ada di film Kong School Island Pada zaman itu sangat mendewakan Kong Karena Kong inilah yang melindungi dan menjaga suku di pulau itu Dari makhluk buas lainnya Bahkan mereka sampai melukis gambar Kong di sebuah batu Yang betul-betul membuktikan bahwa suku tersebut sangat mendewakan Kong ini Di dalam trailer ini juga diceritakan Bahwa manusia membutuhkan kehadiran Kong untuk melawan Godzilla Menariknya trailer Godzilla vs Kong kali ini Menunjukkan beberapa bukti terkait kehadiran Mechagodzilla di film ini Yang bakal membuat rusuh Tapi selain kehadiran Mechagodzilla Ternyata ada beberapa vilain atau monster lain juga loh Yang bakal muncul di film Godzilla vs Kong ini Nah berikut ini adalah deretan monster yang bakal hadir di film Godzilla vs Kong Langsung saja kita bahas satu per satu Let's begin Yang pertama sudah pasti Godzilla dan Kong ya Sesuai sama judul filmnya Kedua Titan ini bakal menjadi karakter utama dalam film tersebut Yang sejatinya dirilis pada tahun 2020 lalu ini Tapi ditunda Dalam awal cuplikan trailernya Diperlihatkan Godzilla mengamuk dan menyerang kapal yang sedang membawa Kong keluar dari Pulau Tengkorak Dan duel keduanya pun tak bisa dihindarkan Terlihat Kong berhasil menghajar Godzilla ini Yang pada akhirnya membuat sang Godzilla terjatuh dari kapal Film Godzilla vs Kong ini juga menceritakan lebih detail tentang masa lalu mereka berdua Konon katanya ada perang Titan yang pernah terjadi di masa lampau Di film King of the Monsters Hal itu dijelaskan lewat sebuah lukisan di dalam sebuah gua Lukisan tersebut mengungkapkan bahwa Godzilla dan Kong adalah dua sosok terakhir yang bertahan dari perang Titan Berarti pada dasarnya Mereka berdua adalah musuh lama dengan sejarah panjang Monark pun sepertinya sudah mengetahui fakta tersebut Untuk menghentikan Godzilla selamanya Maka Monark meminta bantuan Kong untuk menghapus ancaman terbesar di dunia Untuk menangkap monster seperti Kong Itu adalah sesuatu hal yang sangat sulit Monark melakukan itu karena mereka membutuhkan sesuatu dari Kong Dan Kong sepertinya benar-benar akan digunakan oleh Monark Untuk menghabisi Godzilla Dengan Kong sebagai satu-satunya kesempatan mereka Monark menaruh banyak harapan kepada Kong Dalam trailernya kita diperlihatkan saat Kong menantang Godzilla dari atas kapal Kong sendiri sudah siap untuk mengalahkan Godzilla Tidak seperti Titan lain Kong tidak menganggap Godzilla sebagai raja monster Dan ia tidak takut pada Godzilla Godzilla pun tidak akan gentar melawan balik Kong Karena Godzilla memegang gelar sebagai raja monster Setelah Godzilla berhasil membunuh King Ghidorah Dan para Titan lain menganggap Godzilla sebagai pemimpin Kita tunggu saja ya guys Yang kedua ada monster Nozuki dan Warbat Nozuki merupakan monster baru yang muncul dalam trailer Godzilla vs Kong Trailer tersebut menunjukkan bahwa Kong bertarung dengan Nozuki Yang memiliki penampilan seperti ular bersayap raksasa Selanjutnya ada Warbat Makhluk ini berwujud seperti kelelawar merah Hampir mirip dengan Nozuki Keduanya juga terlihat sama-sama sedang melawan Kong Kemunculan dua monster tersebut juga cukup mencuri perhatian Siapakah sebenarnya Warbat dan Nozuki ini Dan kenapa itu penting sebagai karakter kaiju di Godzilla vs Kong Setidaknya ada dua monster muncul di trailer Godzilla vs Kong Dan terlihat bertarung melawan Kong Tampaknya pertarungan itu terjadi di Skull Island Tempat asal Kong Dalam beberapa detik adegan trailer Kong tampak memegang salah satu Warbat Dan mengayunkannya seperti tongkat baseball Serta mengarahkannya pada Warbat lainnya yang datang menyusul Efeknya sungguh luar biasa Karena siapa yang tidak ingin melihat Kong Merobek salah satu musuh monsternya yang baru tersebut Tentunya ini akan menjadi pertarungan paling epik Perlu dicatat bahwa Kong yang kita lihat melawan dua monster di dalam trailer tersebut Kemungkinan besar adalah nenek moyang Kong saat ini Adegan ini tampaknya menyeratkan pertarungan Kong vs dua monster ini terjadi sejak lama sekali Dan kami melihat kilas balik ke konflik awal Yang menggerakkan pertarungan yang sekarang sedang terjadi Antara Godzilla dan Kong Fakta bahwa adegan ini sangat menarik Karena hal itu menunjukkan monster verse legendaris yang sedang berkembang Kita nantikan saja ya filmnya Yang ketiga ada monster Mechagazilla Mechagazilla menjadi salah satu monster yang mencuri perhatian Apakah monster tersebut muncul di Godzilla vs Kong nanti? Dalam trailer awal banyak orang yang berlarian ketakutan Dan di atas terlihat sosok yang samar seperti Godzilla Tapi ada semacam tanda merah di dadanya Yang memancarkan cahaya Tanda ini juga bisa membuktikan bahwa monster tersebut adalah Mechagazilla Namun Mechagazilla belum diperkenalkan di MonsterVerse Tetapi ia memiliki sejarah panjang dengan Godzilla versi Toho Mechagazilla pertama kali muncul di Godzilla vs Mechagazilla pada tahun 1974 Awalnya diceritakan bahwa Mechagazilla ini adalah alien Tetapi di masa depan Mechagazilla diubah sebagai senjata buatan manusia yang bisa dikontrol Ada beberapa petunjuk lain yang menunjukkan munculnya Mechagazilla di film ini Salah satunya juga saat sindren seri jawa atau Son Oguri Di belakangnya ada monitor yang menunjukkan sosok seperti Godzilla Apakah benar ini Mechagazilla? Kita tunggu saja ya guys filmnya Terima kasih telah menonton!